Terima kasih. Terima kasih. Bajunya jangan aneh-aneh mah, warnanya yang biasa-bisa sajalah. Ya sudah, kita alam untuk tulang Riko. Mas? Mas? Ah, ini dia kita tunggu-tunggu. Pas banget kalau datang, tolong botin kopi. Terima kasih. Eh, Pak. Konakan saya. Ini sih, Mas. Iya. Bisa dibantu kita mau minta statement Pak Rudut soal kasus Pak Basuki? Oh, iya, Mas. Maaf, saya bukan pengacara. Tapi para atasan saya sedang meeting. Kalau mau menunggu, mari saya antarkan ke ruang tunggu. Di mana, Mas? Ada di situ. Tenang. Ada makanan, ada minuman. Dua tulang. Pak, sorry. Mengenai kasus Pak Basuki, saya sudah mengumpulkan data. Dan, eh... Jadi begitu, Pak. Kurupsi itu melibatkan banyak orang. Bapak kan harusnya tahu. Memang kami paham, Pak. Tapi, ya... Kami sudah bicara dengan para asosiat kami di sini. Dan kami memutuskan... Bahwa... Kami tidak bisa menerima kasus Pak. Ini jelas-jelas saya didebab. Karena saya terlalu banyak tahu. Masyarakatmu juga harus tahu. Apa yang berada di belakang ini. Tapi kalau saya, saya tidak takut mati. Hai, Chin. Hai. Oh, pasang di mana tuh? Tembakan, ya? Tembakan. Oke, jangan gue, bro. Bagus, siap. Oke, itu siap. Bagus. Gitu, gue, gitu. Eh, Pak-Papa Sugih. Pak-Papa Sugih. Pak-Papa Sugih. Tengah-tengah berat lagi. Eh, mahu-molong. Altyaz, dengarkan dulu, ya. Mohon diberikan jalan kresen. Masih sabar. Masih sabar, tapi선. Masih sabar. Ayo. 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 Eh. Tolong, Wak. Bila bikin go, Wak. Tolong, Wak. Eh, Bapak! Bapak! Cepat gini, Bapak! Aduh dia di tipi! Bapak! Citiarnya itu? Telepon saudara-saudara kita, Bapak! Biar mereka lihat dia di tipi! Ya berisi dululah kau nih, ah! Kami! Dari Marudu dan partner, tidak takut terhadap penis. Kami akan berusaha meninggalkan kebenaran dan keadilan, Aduh. Apapun resipunya, ya? Bapak Suki, gimana perasaannya setelah penembakan tadi, Pak? Apakah ada firasa apa-apa? Ayo, kita jalan, ayo! Eh, tiar, tiar! Traputnya kebelakangnya dikit, tiar! Tiar cantik, tiar! Banyak yang nonton kau di tipi! Lupa, ya, Pak? Iya, Pak! Kalau kalian butuh info lebih lanjut, Telepon saja 108. Ayo, Pak! Sekolah ini, Pak, ya! Sekolah ini, Pak, ya! Sekolah ini, Pak! Sekolah ini, Pak! Sekolah ini, Pak! Ulat bulu versus Piawak. Let's move! Tidak! 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 Suma itu hanya mitos, legenda, urban, sahimul hikayat, kau mau mati di Biba Suki atau kau mau kantor kita dibom, lalu kita semua mati, mau makan apa kita? Orang yang sudah mati kan tidak bisa makan lagi Tulang. Pak, tau dari mana tau? Memangnya kau pernah mati? Permisi pak. Ya. Apa apa? Di luar ada wartawan yang mau wawancara lokal maupun asing, saya harus jawab apa itu pak? Oh iya, terus Mbak Tiar sama kantor kita jadi trading topik di sosial media. Oh iya. Alamak. Ini kalau begini caranya kita sudah tidak bisa mundur lagi. Tiar. Ya. Karena kau yang sudah tak sabar mau cepat-cepat mati. Kau saja yang pegang kasus ini. Siapa? Pak? Eh tapi Tiar. Please. Untuk kali ini saja. Tiar. 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 Aku pulang. Hai, Tiar. Ini baru anak Mama. Cantik kali tadi kau di TV. Mama senang banget liatnya. Tapi kalau ngantor itu, pake baju yang cerah-cerah. Atau kembang-kembang seperti yang Mama belikan itu. Aku gak pernah dipake. Mama, aku pusing. Aku bingung kenapa banyak sekali TV di sini. Ini untuk pamily-pamily kita di kampung. Ternyata mereka banyak yang belum punya TV. Kan mau masuk TV lagi kan? Iya, sudah pasti. Aku sekarang sedang pegang kasusnya Pak Besuki. Pegang kasus atau buat kopi untuk orang yang pegang kasus? Mama. Jangan kaget gitu. Riko kan suka cerita ke Mama. Papa, Papa. Sini, Pak. Ceput, Pak. Iya, 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 Mak. Eh, sudah pulang kau, Nak? Papa. Dia harus sudah pegang kasus. Sudah pegang kasus? Papa menonton, tidak? Sudah pasti, Papa menonton duluan. Papa nomor satu. Eh, Papa bangga sekali sama kamu, Nak. Iya, Pak. Makanya kita harus bikin undangan. Kita pesta untuk merayakan tiar sudah pegang kasus besar. Iya, tapi kita harus undang keluarga ronggur tentang anaknya arti sinetron itu. Tidak. 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 Tidak! Tidak. Tidak! 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 Tidak. This is strange because of Ahmad even arms are those who are. Robert and King! Neat! B badass! Du Jeju sexual. Nona, perhatikan ini. Kenapa pula dia di kamarku? Siapa dia? Dia ini adalah penjahat berbahaya. Dia datang untuk menuntaskan pekerjaannya yang sempat tertunda. Apa yang dia lakukan? Paksuen-paksuen aku! Semua aku ya aku! Aduh! Nona, 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 nona! Aku di kamarku di obrak-abrak sama dia! Nona, nona ikhlaskan saja. Begini, misi ini lebih penting. Perkenalkan, saya Kijang 1. Dan ini adalah rekan saya Kijang 2. Kami berdua ini agen rahasia. Agen rahasia? Kau susu kau intel? Intel. Bukan intel. Kami itu di atasnya intel. Di atas intel masa aku tidak pernah tahu? Ya kalau nona tahu kita tidak di atasnya intel lah. Pena juga ya. Kasus yang nona tiar pegang itu melibatkan orang besar. Dan kemunculan nona tiar di televisi itu memungkinkan orang ini muncul ke permukaan. Siapa orang di siapa? Siapa? Aku tidak tahu. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting sekarang kamu selamat. Pokoknya, selama nona menjadi pengacara Papa Suki, nona akan kami kawal 24 jam non-stop. Apa? Eh, tidak, 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 tidak. Aku tidak mau. Kalau nona tiar tidak mau bekerja sama dengan kami, kemungkinan nona tiar tidak akan bisa memegang kasus ini lagi. Jangan kau begitu. Aku mau dijaga-jaga. Tidak apa-apalah aku dikawal. Tetapi, jangan biarkan kasus itu dipegang sama orang lain. Ya sudah kalau begitu. Tidak apa-apalah aku? Ampunin aku! Ampunin diriangan dari otak-totak aku! Jangan ko bingung itu! Kenapa ku terek-terek, ampun? Saya akan jadi ikutan panik! Oh, saya tahu ini. Ku terek-terek, ampun? Karena kau lihat saya tuh Gulit gerak, rambut keriting mata menyala Rasis Kau kira saya ini penjahat, Kak? Kalau bukan penjahat, kenapa culik, Kak? Memangnya saya mau penjahat menculik Emangnya polisi culik? Oke, fine, fine, fine Kita memang culik kau Tapi kita culik kau itu tujuannya Demi kebaikan Ya, tujuan yang mulia Amal itu tergantung niat Pengorbanan Pengorbanan membuka pintu keikhlasan Dan ingat Kebersihan adalah bagian dari iman Ya Terus kenapa musik saya tuh? Karena misi ini sangat penting Misi yang akan menentukan Arah bangsa dan negara ini Kamu harus mendekati Satu sosok Dimana sosok ini Sangat berperan penting Untuk takdir Bangsa dan negara ini Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Salah satu ciptaannya Satu sosok PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terus ngapain masih disini? Udah boleh pergi, Bi. Enyah. Baik, Papi. Permisi. Dan kalo kamu gak berhasil jangan panggil saya Papi lagi. Eh, kenapa kau harus bawa barang itu, Kak? Ini. Biar fit-in. Kan acara orang patah. Eh, juga ya. Kenapa saya sedikit pikiran? Aku bawa satu lagi. Kau memang paling ngerti. Oh, ini wujudukan. Aan? Kamu ini gimana sih? Kita kan mau bikin keluarganya tiar. Kagum sama kamu. Masa cuma pake kemeja. Ya saya cuma punya kemeja atau gak punya jas. Aan? 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 Mana ada yang namanya cuma pesta. Aan? Aan? Ini tiar. Sekarang sudah jadi pengacara terkenal. Aan? 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 mana yang lain Bapak kemana bapak disi meja itu lagi simuk di bengkel katanya itu mau turing besok dia keculup apa lamor jirai lamor jirai lamor jirai aku diberikan ya ini ya sudah kalau gitu Mareme Mahita saya anju maaf eh pernah denger gak tentang dokter masuk ke lapok siapa itu? eh ah margam si margam ah ah margam ah margam ah margam saya Aan bukan Batak kau bu santai dia ini memang bukan orang Batak tapi dia ini pacarnya Tiar apa yang butuhnya kau kau jangan bercanda itu pacar kau Tiar? eh mama ini sialan eh maksud aku si Aan kau siahaan maksudnya markanya bukan Aan 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 tiar dia itu pacar kau iya bah kenapa tidak bilang bilang jadi apa kau? apa? orang apa kau? oh saya Sunda Sunda? 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 eh Sunda Kelapa? kerja dimana kau? sama dengan ibu eh dengan Tiar jarang 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 orang Sunda jadi pengacara ya? bukan saya emang bukan pengacara notaris resepsionis hah? apa orang? eh yang saya tahu yang namanya resepsionis itu bagian perempuan betul aku jangan diskriminasi kau laki-laki sama perempuan sekarang sama saja pekerjanya yang penting itu gajinya eh berapa gaji kau? atuh mama kenapa sih? tidak sopan nanya begitu mana lah mungkin seorang resepsionis itu bisa bikin si Tiar jatuh cinta hah? tak percaya aku si budak ini pacarnya setiar eh coba kawan kau ceritakan bagaimana ceritanya kau bisa jatuh cinta sampai si Tiar ini eh coba asal muasalnya dari gimana kau bisa pacaran gitu maksudku bagaimana ceritanya? eh eh An eh sebenarnya saya tidak pernah berharap sebenarnya saya tidak pernah berharap Tiar akan jatuh cinta dengan saya Tiar jatuh cinta kepada saya meskipun sejak pertama kali ketemu meskipun sejak pertama kali ketemu saya sudah jatuh cinta dengan Tiar saya sudah jatuh cinta dengan Tiar eh kau mantap kawan kau mantap kawan kau mantap kawan kawan maksudku kawan aduh aduh siapa siapa yang mantap kau bilang itu? hah? hah? pertama kali bertemu pertama pertama kali pertama eh eh apa apa? pertamax maksudnya hah? bensin pertamax pertama kali hah? ad? tes? pertama kali hah? hah? pertama kali waktu saya ketemu Tiar adalah Tidak Tidak Kalo aku fotokopikan ini, aku putus 10 menit ya. Ya, ya. Eh, kau kenapa itu? Mimisan. Mimisan? Astaga. Engga, gapapa, gapapa. Aduh, bagaimana ini? Jadi, begitulah ceritanya. Ah, itu yang membuat aku jatuh cinta sosial. Karena saya lainnya udah lucu. Dia juga naikat. Dan dia juga unyuk. Jadi, seriusnya kau mau nikahi si Tiar? Siapa yang mau menikahi Tiar? Eh, kau. Main-main kau ya? Oh, kau tak mau nikahi sama si Tiar iya? Kau mau enaknya aja? Habis manis apa kau buang iya? Dan macam-macam. Bukan, bukan, bukan. Saya mah mau menikahi Tiar? Mau? Mau. Moncong kau! Tiar itu kebanggaan kami. Jadi, manalah mungkin Tiar itu kami biarkan menikah dengan kau. Dan Tiar tidak akan mungkin menikah dengan orang yang tidak punya markah. Tidak! Ya, Tidak! 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 Aku sudah dewasa. Sudah bekerja. Tapi masih saja seorang pacar di atur-atur seperti itu. Terserah kalau mau ngomong apa. Yang penting, aku hanya mau menikah sama si An. Dia itu adalah lelaki belianku yang tidak punya markah. Hanya gaji resepsionis dan tidak tinggi ini. Malah tidak punya kehidupan. Masa depan surat. Ya, mudah. Dia adalah calun suamiku yang tercinta. Tidak! 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 Demi! Kamu nyaman anda, Tidak! Hey! Gila saya jangan ditolong. Sudah berapa hari dia tidak makan? Artistik juga ya? Ya! Begitulah, kira-kira. Tidak! Kamap, Jan. Om, Santa, Mon Gimana kabarnya? Baik, baik, baik Silahkan, silahkan Bagus ya kafe-nya ya Terima kasih Senang disini Anggap aja kayak rumah sendiri Kafe ini milik saya kok Raymond ini anaknya si Mardwa itu, Pak Wah, bagus kalau begitu Jadi bukan orang jauh Iya Saya memang lahir di Medan Tapi saya besarnya di London Jadi saya kurang percaya sama penjodohan kuno seperti ini Yuk, biar aja tiar jatuh cinta dengan sendirinya Gak perlu dipaksa Kalau tiar itu gak mau, kayak mana? Iya Halo, saya Raymond, saya Jawa Oke, terima kasih Nice to meet you Belum ada wanita Yang aja tuh cinta sama saya Saya punya teman Anini Dia butuh marga Minta saja sama mamak kau itu Buat 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 Mempikir dapat warga itu gampang Iya, makanya kita datang cari kau ini Warga itu tak semudah nenek moyang kau Tapi kan semua bisa dibicarakan baik-baik Baik-baik kau injek pula kakiku Astagfirullah Itu tadi itu tidak sengaja Sekedar hilaf Hilaf macam muka kau Sudah-sudah Begini, intinya bisa tidak Kau silau kawan, gampang itu Gampang itu ya 150 juta Demi Tuhan 150 juta Itu-itu semua sudah all in Sudah termasuk untuk biaya Sewa tenda, makanan Tupak, dan arsik Kota makan babi kan Eh Tapi tetap saja Ini itu 150 juta Eh, yang datang itu kan banyak Ada banyak ketua Sekitar Total 120 orang Itu pun sudah aku kurangi orang-orangnya Saudara 50 juta aja Pakai babi Ya sudah 55 juta Tidak pakai babi Del Kok sampai itu Terus ini nanti Acaranya Kau bikin di mana Ah kau Jadi rumah yang punya pesta Tapi kan kau bilang tadi ini sudah All in Banyak kali cengkurin ya kau Urus ya Ayo nanti kita urus Banyakan syarat kau Eh kawan Jangan lupa itu Masih ada syarat yang lainnya ya Ha Bu Aan Ayah naun kamu pulang sekarang Aan pengen kenalin Tiara ke ibu Tiara ini tes ha Pacara Aan Wah Maniklis pisan si neng ini Pesta di dia Pesta naun an Pesta supaya an Ti bisa dapat marga bu Jadi an bisa nikah sama tiar Nikah Neng tiar te hamil Bu An Montong sok bobo gohan Di nopoe bisik kabobolan Ibu ti ku naun si ngomong sembarangan Tiar te budak bager Aan toslami kenal Tiar An Kadiye bade minta ibu buatken pesta Ula mikir no macem-macem bu Iya bu Tiar jami sae Pengacara Tipiko hormat Sekedana ibu reus Abdi geho Yung gaduman Tusa pertuski Bu Jadi kumaha tuh An Ya sudah Nanti ibu buatkan pesta An Kenapa kamu gak nikah sama Alfefe Boleh sudah iya Wah Eh ya an Terima kasih ya Kau sudah mau Serepot ini demi kasusku Gak apa-apa Aku mah ngerti rasanya dianggap gak ada Jadi Begitu ada kesempatan harus bener-bener dimanfaatin gitu Jangan sampai lepas Iya itu yang aku rasakan sekarang Kasus ini kesempatan emas bagiku Tidak akan aku lepaskan Aku akan perjuangkan kasus ini Sampai kumati Bener Perjuangin sampai mati apa yang kamu cintai Exactly I love my job Kalau kau Apa yang kau perjuangkan Sengu mati Apa yang kau cinta Maaf ya Ini mungkin dari kantor Ah benar kan aku Ada Ada jadwal interview dari kantor Aku harus pergi sekarang Nanti kita ngobrol-ngobrol lah Peace Mulia tidak Mau Maksudnya aku itu Terima kasih Oh Oke Pemirsa di mana Anda berada Masuk pertama saya Dia Satiawan Dan Ini ya Semuanya sedang ditangani polisi Masuk dalangnya Jadi buat kalian semua Ini Yang banyak pertanyaan Karena Kita masuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 An bersyukur dari kecil jarang sakit Karena selalu dikasih makan makanan yang bergizi dan sehat seperti ini Isu itu Tiara ini sejak kecil sudah makan anjing Makanya dia cantik Pinter Pengacara hebat lagi Makanya kamu An Belajar makan anjing Supaya lebih berani Ini apa itu dulu namanya Pocky Blacky Si Pocky Bois tau gak cara masaknya Itu kan dimasukin kau Sampai darahnya gak keluar Masih di dalam darahnya Tau cara masaknya Apalagi pake bawang merah Sedapnya An gak makan anjing An Mana kita makan anjing kan Gak bu An gak makan anjing Janji An janji gak akan makan anjing An janji gak akan makan anjing Aku pernah makan monyet Hai Kenapa kau diam-diam saja macam itu Tenang Sebentar lagi semuanya akan selesai Kenapa Enggak Biasanya Ngeliat kamu di depan sekarang Disini sama-sama Aku dari tadi memperhatikan kau Setiap hari angkat telpon sana-sini Ternyata repot juga ya Jadi risionis Enggak lah Sob coba Aku Halo siapa ini Marudu dan partner Baik Baik Kalau yang sambung Marudu dan partner Kamu saya pecat Apa selesai ya pak Karena kamu terlalu cantik Jadi resepsionis Kau ini Sudah pintar melawak rupanya Secara gombal Hei Dunisan tuh kayak luar Hei Pura-pura aku Aku yang mau pura-pura Segitunya kau percaya pada aku Ah Sudahlah Aku harus balik kerja Nanti kita sambung ya Aku tahu kau hebat Kau juga baik orangnya Jangan kau jadikan meja resepsionis ini Penghalang untuk cita-cita kau Karena aku yakin Kau pasti bisa lebih dari ini Percaya sama Sampai jumpa Sampai jumpa Yang botolnya kau gak tua Kau diam sajalah meja Eh meja Meja ini untuk apa disini Gak ada gunanya nih Oke saya Bunga ini lagi Buang ini Buang ini Buang Nanti Kok Foto botak-botak disini Buang aja semua Jangan lagi Ini lagi jamin nih Gak ada gunanya Lukisan itu juga Luku jelek-jelek Ini dindingnya juga Kau cubol aja ini Eh Kau ngapain boys Boys itu ngapain Masak kan masakannya Sudah saya siapin Bu Isi itu dandam sama Biar cantik Gak usah biasa Masak aja Eh Eh sebentar pak tua Eh mama Ada apa? Kami mau penyempan sih Untuk RW1 RW1 Untuk pejabat ya? Hah? Bukan Gak mana jelasinnya ya? RW1 itu semacam Serigala Ditua kami banyak yang suka itu Serigala Anjing 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 Terjauh ke Beduk Caranya jauh ke Beduk Caranya kadaya Eh tak temennya mau pinjem panci ibu Buat daging untuk anjing Kan ayah-ayah wahe Masa kasih makan kiri pakai panci ibu Anjing terharam cek orang kitaan Ini malah mau makan sama-sama Bukan anjingnya makan sama-sama kita ibu Tapi anjingnya nanti dimasukin ke panci Dipotong-potong Sama bawang Cabai Terus dimasak gitu Hah? Buat masak anjing? Ibu, ibu Eh anjing kok Badi jepol itu gini Dijepol Wah Bu, bu jangan Hai juri Kelok siap Perani-berani Yang mau ngejelur rumah kami Salih-perani Kuain siap Ibu, ibu Ibu, lagian juga gak ada tukang yang mau ngerjain ini Waktunya juga udah gak sempet Kalo lah Rumahnya calon pemikir Besar Kami gak perlu hepot kayak gini Sobong pingsan Bu, bu, bu Bu, bu, bu Lepaskan anjing Iya iya Bantu anak tuh Eh gimana bantu lah Aku lagi bawa meja ini Bola juga Taruh dulu meja Lepas anjing Lepasan Jangan tenukasar sama mama kau itu Buat nanti kau Ini bukan masalah Walah ini kalo ribut bagaimana Mentahan sama mama kau Jangan sampai matu aku jadi lebih kaya Jangan sampai Asyik Aman, mbak Vi, si cacing udah memberikan pikiran itu ke pengacara perempuan itu Oke Dengerin saya ya Pokoknya kamu awas terus Gimanapun caranya Apapun resikonya Siap laksanakan tugas Saya perlu kamu dapatkan bukti itu Awas terus Terima kasih Oh, jadi udah dimana aja tuh Udah di Amerika London, Jakarta Di Amerika nya dimana Washington DC Aan Adnan sahak nukasin Gak tau nih Aan juga baru liat Namanya Raymond Lawyer internasional Cum Laude Dari sekolah di London Katanya mau jadi caleg Yuk Yuk kita kenalin Kenalin Ini Raya Bukal Oh Halo Raymond Aan Bu Uis Saya Raymond Teman deket Keluarganya Tiar Kalo di Batak Teman deket artinya Hubungan kita ada kaya Saudara Saudara Kalau gak Gara-gara Aan Ini calon mentu saya Saudara pacaran Yuk kita kesana dulu ya Eh ulur kora Sudah ku siapkan syarat-syaratnya Sudah Apa itu Nih Kuba Kuba Ih mantapnya kau Kudus Barat Hah Zawa Tengah itu Masih jauh ke Amerika Sudah Kau terima saja tuh Kau Kau disesat Kora Kau bungkus lagi Ini acara Purni Malu ini ya Pakai bungkus lagi Kau ini terlalu banyak syarat Kau ini Kau masih mau marah Eh Eh Sudah kelapa Sudah ku siapkan syarat yang lainnya Ada Tidak Coba aku tengok Eh kemana ini Abo Sasa Ibu ngecek makanan dulu ya Oh Mangga ibu Mangga Ini kenapa sepatu ini Kenapa sepatunya Eh Yang kubusin warna kuning Ini tak kuning Hah Ini kuning Maafkan aku Aku tengok Oh tidak Iya Tidak boleh semuanya Kotak apa itu Ini Tidak Hah Woy ambil isinya itu Ini kasusku Sudah Mana lagi Eh dear Ini ini Raymond Oh iya Apa kabar Oh iya Eh perabotan Nih Apa ini Disong yang tadi tuh Nah Patin kali kawan Masakan saya hilang Masa sudah habis Terasa cukup Masak untuk sekomplek Pada ngapain sih Ani banget sih Mana lagi Jangan jika sama aku Sini waktu Itu Di kubik Loh Ini kan harusnya warna kuning Nah kan Apa aku bilang Ini bukan warna kuning kawan Eh Tapi kuning yang kayak Kau jadi lebih bagus Ya ampun Disimpan Keterlaluan Awas kami Sekarang mana saat yang Paling penting Sarat apa lagi Project Pop Oh projek Project Pop Lagi Kena macet Ada projek MRT Eh aku tidak Masa itu Mereka dari Surung Itu MTLR Itu MLTR Eh kalian nih Semuanya Kenapa kalian masih Disini Siaran kan harus Diulus Lebih dahulu Aan Ini sudah Keterlaluan Ibu Sudah tidak kuat Pacar ini Harus kita Batalkan Kita Batalkan Ibu boleh kemana Ibu Sikiran Gimana Bumat Ayo 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 Batu lah Batu lah Bungkusannya Buat saya kan Tak tu Ibu Capai-capai Air Masak dari subuh Cuma disimpan Berdasar orang Tidak tahu Tiri Tidak punya Tata kerama Justru kita Sangat menahargai Masakannya Bu Elois Tapi mereka Keburu kenyang Apa boleh buat Tuh Bungkusannya Eh Enak aja kau Eh Pak tua ingat Gak boleh berantem Saya itu Gak suka berantem Mama orang tua Dari awal Kamu tidak punya niat baik Sok kaya Sok ngatur Mau merumbuhkan rumah saya Ya tapi memang Makanan yang kita bawa itu Lebih enak Tapi saya ini Tuan rumah Terasa Sakit banget Tenangannya kok Kayak muda Sih Aduh Aduh Eh Bapak Meja Kenapa? Tak tahu lah Kenapa Bum? Ya saya itu Rampok Rampok Rampok? Di mana rampoknya? Dulu Opho melawan tiga orang Opho melawan tiga orang Opho melawan tiga rampok Opho melawan tiga rampok Opho rampoknya Opho melawan tiga orang Opho melawan tiga orang Opho melawan tiga orang Opho melawan tiga orang Wah Bum courses Pasti opung kecewa liat calon suami tiar kayak gitu. Opa tiar itu lebih pintar. Pasti dia dapat batak yang ganteng, tinggi, atletis lagi. Mama aku itu, dia mau kita berjodoh. Aku sih gak mau dijodoh-jodohin. Oh iya? Kenapa? Enggak. Enggak apa-apa. Kita keluar sebentar yuk. Seger-seger. Yuk. Papa, maksudnya kita yang keluar. Oh. Papa disini saja ya. Jangan mau keluar sebentar ya. Jadi gagal lagi. Kamu ini malu-maluin banget ya. Ini yang kamu hadepin orang tua loh. Masa ngadepin orang tua aja gak bacus? Papi, saya ada usul. Bagaimana kalau kita lakukan cara nomor 19? Kira-kira Papi setuju gak? Terserah Don. Lo mau pakai cara yang ke-273 juga. Yang penting, si Tiar sama Basuki gak buka mulut. Siap Papi. Gerti. Siap Papi mengerti. Cus. Permisi dulu Papi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pangeran semua siri itu memang hot banget ya. Mantap saja cewek pada meleleh. Harus dihentikan ini. Jangan sampai Tiar jatuh cinta sama Raymond. Gimana ya caranya? Bagus. Coba lagu yang kedua. Hah? Hah? Aduh. Kupikir. Apapun yang terjadi dengan keluarga tidak akan mempengaruhi hubungan kami. Oke. Gue cabut dulu ya. Hmm. 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 Lemon tuh ganteng ya. Kalo diliat-liat. Baik lagi orangnya. Jarang ada orang macam itu. Harusnya dia yang jadi pacar kamu, bukan saya. Eh, ada apa kau ngomong macam itu? Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Termasuk kau. Dari pertama aku ketemu sama kau. Aku pikir kau itu orangnya baik. Karena kau suka menolong orang. Lagipula kau keluar dari senyum. Ganting juga ya. Manis. Tidak kalah sama Raymond. Aku yakin diluar sama banyak perempuan yang suka sama kau. Dari dulu, saya tidak pernah berhasil pacaran. Mungkin karena kau belum buka hati. Kalo kau sudah buka hati, kerempuan bisa-bisa nembak kau. Yakin aku? Kalo gitu nanti saya kursus lah supaya bisa nyanyi kayak dia. Kau kalo mau nyanyi kayak dia. Kau kursus bisa musir. Sama siapa? Cari tau siapa gerangan siluman dan otoba itu. Laki-laki seperti dia ini terlalu sempurna. Pasti dia punya kelemahan. Kita butuh perempuan cantik untuk bisa rayu dia. Laki-laki seperti ini. Ya. Akulah. Kijang dua. Kita itu butuh perempuan cantik. Yang bodinya bagus. Untuk rayu laki-laki seperti ini. Itu butuh perempuan yang hot. Kamu. Maksud lo? Jumpa itu. ula. Warna hap. Barna hap. Barna hap. Buff. Uuuuuhh Tanos! Udah basah nih Kok punya usaha sudah bagus Tapi kayaknya masih belum berhasil Kalian kemenyaan kan? Udah lama alatan sini? Sudah satu minggu sih Minggu? Oh iya Masih lembek nih Oke, duluan ya Iya bro Yuk Oh... pantasan dia gak tertarik sama aku Sepertinya kita harus tukar posisi Ini... You, you got it low You got it right You got it low Ayo Eh bro Ayo Gue punya badan itu jadi sekali Bagus begitu Trainernya? Siapa ya? Gak pake trainer Saya... Oke Posisi bicep lo Kalau lagi latihan gimana? Tepuk kalian Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Kisah Oh iya Oh iya Uh oh iya Oh iya Ada satu tempat kopi itu dekat sini Saya biasanya nongkrong disitu. Kapan-kapan mungkin kita bisa nongkrong-nongkrong gitu. Oke, boleh juga. Sampai ketemu ya. Siap. Nanti dia akan jalan sama saya. Saya belum pernah ajak orang terus mau keluar kayak begini. Saya nanti pakai baju hape enaknya. Ya begitu, ya kan? Tidak ada sos dulu. Di situ. Kanan-kanan. 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 Kurung-kurung. Nah, orang tuanya Tiar mikir seribu kali sebelum jodohin Tiar sama Raymond kalau udah lihat foto ini. Jadi, kalian berdua tuh udah... Eh, kok maaf sih. Kianya. Eh, kok pikirkan saya macam-macam be gitu lagi sakas picago? Tapi, saya emang nggak mau pakai foto ini atau dah? Loh, kenapa? Saya emang nggak mau tuh ngejatuhin orang lain supaya orang tuanya Tiar suka sama saya. Berarti ini saya punya pengorbanan sia-sia ini. Tapi kalau sama-sama suka mah, nggak bisa dibilang pengorbanan, Atuh. Iya juga sih. Hei! Beruntung versi Batak itu ada dua. Yang satu, bisa main gitar. Yang kedua, bisa nyanyi. Yang tidak beruntung, hidungnya mekar. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar. Ih, ternyata Mama lucu juga ya. Ah, Papa nggak mau bantu. Mungkin malu aja. Ini teh apa? Eh, Mama itu setiap minggunya selalu ada wajib militer. Semua gengnya harus kumpul di sini nonton Mama Melawa. Mungkin tidak terlalu lucu, tapi Mama itu punya bakat untuk jadi lucu. Iya, iya kan? Lucu kan? Kalau lucu boleh minum, kalau tidak lucu jangan minum. Ya, lucu kan? Oh iya, lucu-lucu. Lucu. 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 Minum, minum. Ini tuh. Ini tuh. Ngapain ngobokannya ke sini? Ini teh KP stand-up comedy, Bu. Malam ini teh ada open mic. Ibu udah pernah nyoba stand-up belum? Belum, belum, belum. Pasti coba tuh, ibu teh lucu. Selamat malam. Selamat malam. Gimana caranya masukin gajah kakul kasok? Eh, eh, stop, 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 stop. Yang nonton stand-up itu enak ya. Kalau nggak suka sama yang di panggung, tinggal bilang, Bu, turun, turun. Kalau kita calon mertua, tidak suka sama calon menantu, harus punya trik. Apalagi anak itu perempuan. Kita bilang aja, wah, cinta pertama Mama dulu, sama seperti pacarmu itu. Jadi selera kita sama ya. Pernah dengar cerita tentang dokter masuk lapo nggak? Jadi ceritanya begini. Bu, jangan buru-buru atuh. Kasih penonton waktu untuk berpikir dan tertawa. Usahakan mereka semua itu mengerti. Sibuk kali. Eh, sana, sana, sana. Jangan ganggu Mama dulu. Karena kamu, om sekarang bebas nonton TV, makan pakai baju semuanya. Eh, An. Sepertinya Tante kekurangan materi nih. Kamu jangan jauh-jauh. Stand-up komedi itu kan penuh dengan protes. Jadi kalau lihat muka kau tuh, banyak kali yang mau Tante protes. Hmm, ide bagus nih. Eh, Papa jangan jauh-jauh. Habis ayah nanti Papa yang mau diprotes. Iya, 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 Mam. Ya, Mam. Cepat, Berhasil-Berhasil. Mari luang, bang. Mau nomor, mamat, si perempat ini. Bukan, bernicara, bernicara. Ya! Mari kita Berhasil! Kita Berhasil! Berhasil? Berhasil, ya! Berhasil! 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 Perhasil! Kalau aku cari, engkau darahku Halo... Kita menang... Dalangnya sekarang sudah menjadi tersangka Semua sekarang sudah selesai... Kamu bebas tugas! Kau jangan bongong begitu, kasih semangatlah sikit, aduh. Kau kasih semangatlah. Horas kawan. Horas. Mau mendengar berita terbaru? Mau. Arif Rupawan sudah resmi menjadi cukup, 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 tersangka. Eh, kalian ini sudah tau kan kalau pekerjaan kalian itu sudah selesai? Eh, Nonatir, kayaknya pekerjaan kita tapi belum selesai deh. Kenapa memangnya? Kebenaran yang menang? Eh, masih... Kan... Ah, kau ini banyak bicara. Sudah dong kalau begitu, nanti aku traktir kalian semua, oke? Sampai biar saya mulai di lain kesempatan. Bye-bye. Aan. Mama! Aan mana? Aan, Aan kan sudah selesai tugasnya, Mama? Tugas apa pula itu? Maksud aku, Aan tidak bisa datang karena ada tugas lain. Eh, benar-benar. Eh, benar-benar. Eh, benar-benar. Masalah. Sekarang gimana, Mama? Ah, terus sudah kamu begitu? Mama jangan main pasoknya. Selamat malam. Aan! 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 Menantu saya itu orang Sunda Orangnya baik Tapi sangat peduli dengan fisik Satu kali saya bawa ke pesta orang Batak Dia nanya sama saya Ini sapi pendek atau sapi tinggi? Lalu saya bilang Kalau sapi tinggi Emangnya bisa jadi peragawati Terima kasih ya Aku tidak nyangka mamahku Ternyata bisa seperti itu Dilancar sekali tadi Sama-sama Tapi itu kan semua usaha mamah kamu sendiri Aku mah cuma nemenin aja Tidak lah, kau tetap bantu mamahku Tapi biar begitu Aku rasa tugasmu sudah selesai Maksud aku Sekarang kamu bisa santai Oke Jadi kita ketemu di kantor ya Sampai ketemu di kantor Sekarang kami harus selesai Sampai ketemu di kantor yang saya Sampai ketemu di kantor Selain Sampai ketemu di kantor Bukan ada saat Sudah ketemu di kantor Kau ada saat Kau milik Kau milik Jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana mau bapak kau? Janganlah mereka ya Nanti yang nampak baru Dekatnya Adungnya itu, jangan kakak mana Selamat siap Selamat siap Hei! Kok ngapain disini? Emang itu? Si Opung itu kan lagi nonton TV Jadi dia putar channel 1 Eh pocong-pocong 2 Kuburan-kuburan Arahkan dulu Kokodin Supaya Opung bisa nonton Rembo Hahaha Hahaha Tapi saya gak ngerti itu Lucunya bagian mana ya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yooo 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 Dijamin Dijamin Alhamdulillah Kalian ada disini aja Udah seneng Sumpah Biarin aja Biarin aja Mereka cocok satu sama lain Kayaknya Menurut Mereka cocok Terima kasih Mana sih An? Wah, gatau mbak. Saya pegawai baru. Katanya orang sebelum saya sudah keluar. Sudah keluar? Di mana sih An? Oh, maaf. Kita sekarang sedang menjalankan misi yang berbeda. Jadi An sudah tidak ada dalam pantauan radar kami. Kan kasusnya sudah selesai. Ngapain cari An? Ya, memang sudah selesai. Cuma ini urusan pribadi. Oh, urusan pribadi. Kalau urusan pribadi kita tidak bisa bantu. Soalnya ini fasilitas negara, jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bu, cari makan yuk. Aku lapar. Yuk, cekan ini. Kamu tidak ada ingatin makan siang ya? Tidak. 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 Lian, ada aku kok di sini? Melamar kerja. Kemarin aku dikasih tahu kalau di sini ada lowongan untuk kerja di perusahaan minyak. Berarti kau bisa tidur di Jakarta lagi? Iya. Buat apa? Kan kamu yang kasih tahu aku kalau misalnya aku masih bisa maju. Jadi, aku pikir ya, ini kesempatannya. Kenapa tidak cari kerja yang di Jakarta saja sih? Aku capek. Jadi penonton terus. Cuma ngelihat kesuksesan orang dari balik meja. Kamu ngapain di sini? Aku? Resepsionisnya kerjanya nggak benar ya? Dia pasti salah nyambungin telepon buat kamu nih. Apalah itu. Pokoknya, aku cuma mau kamu kalau ditanya. Jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan yang sulit, keimprob aja. Ya, waktu itu kamu menjawab pertanyaan dari keluarga aku. Tapi, dulu bukan improvisasi. Maksudnya? Ya, sebagian ada yang benar. Kamu ingat nggak? Aku mah nggak perlu pura-pura. Dari dulu mah, aku udah cinta sama kamu. Jadi nggak perlu diancem. Aku pasti melindungi kamu. Eh, mas. Tolong aku minta fotokopikan ini, 10 minit. Oh, iya. Kenapa kau? Memesan. Astaga. Eh. Apa-apa, Pak? Ya, sudah lah. Kalau gitu aku kasih kau waktu 30 minit ya. Jadi ya. Eh, berangkatlah kau. Sekarang. Yuk. Waktu ngelamar kamu itu, sadar. Kalau misalnya itu cuma pura-pura. Aku tahu itu cuma tugas. Tapi itu adalah hal yang paling berani dan paling seru yang pernah aku lakuin. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku, aku ngerasa ada sesuatu yang aku bisa perjuangkan. Aku tahu kalau kamu mah nggak ada apa-apa sama aku. Tapi sekali-sekali jadi orang yang berarti untuk orang yang penting buat aku. Itu adalah hadiah terbesar. Jadi tiar. Makasih ya. Sudah jadi kesempatan terbesar aku. Saudara, An. Silahkan masuk. Sudah ditunggu di ruang HRD. Saya baca dulu ya. Kamu nggak buru-buru kan? Oh nggak. Saya kosong seharian. Berusaha ini akan sangat misal jika menolak An. Maaf. Anda siapa ya? Saya. Saya pengacara. Iya, dia pengacara. Iya. Oke. Lalu kenapa saudara An ini butuh pengacara? Tokadi artis. Atau dia sedang bermasalah? Atau dia artis yang suka cari masalah supaya terkenal? Saudara An tidak pernah bermasalah. Dan tidak pernah menjadi masalah bagi siapapun. Iya kan? Iya. Bagus. Zaman sekarang ini, sering mendengar di kehidupan yang modern ini, tidak lagi ada yang menghargai orang yang berbuat baik. Aan adalah orang yang baik. Dia adalah contoh bagi orang-orang. Karena dia mampu berbuat baik, dia itu jujur, ramah, pintar, menyenangkan, dan juga lucu. Memang dari mukanya, dia sama sekali, kurang meyakinkan. Kasian memang dia. Tapi, saya yakin saudara Aan ini layak untuk diperhitungkan. Siapapun yang menolak Aan, yang berani-berani tidak menerima Aan, dia adalah wanita yang tidak beruntung. Wanita. 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 Sudah dulu. Sampai nanti. Semoga sukses. Nah, berhenti. Tia. Maafkan aku. Aku tidak beruasa merusak ramaran kau. Aku tadi cuma... Aku... 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 Itu malahan ramaran terbaik yang pernah ada. Aku kirain kamu tadi Maaf aku salah Eh An Kau tidak salah Ingat waktu dulu aku pernah bilang Suatu saat nanti Pasti akan ada perempuan yang jatuh cinta sama kau Dan suatu saat nanti Pasti perempuan itu yang akan nembak kau duluan Dan semua sekarang sudah terbukti Sayangnya aku orangnya Aku cuma pengen bilang kalau Aku jatuh cinta sama kau Maafkan aku Ini aku bawa kau pakai saja Aku tahu kalau kita tidak mungkin bisa bersatu Sadar itu Tapi Aku sudah senang karena aku jujur sama kau Terima kasih ya Bicara begini Sudah kulakukan semua Bicara semua apa adanya Hanya untuk sebuah kata Tapi kamu jangan sangat paham ya Kau tuh belum dapat terus Tuh tau Aku yakin di luar sana banyak perempuan yang suka sama kau Dulu saya tidak pernah berhasil pacaran Terima kasih ya Kamu sudah menguantu mamaku Tapi memang benar Mamaku itu Tidak pernah aku lihat sosoknya seperti ini Mungkin karena Belakang ini aku kurang perhatian sama dia ya Bukan kurang perhatian Dia memang Kesetiaan aja Karena kan Kamu sudah mulai sibuk Jadi tidak ada waktu buat dia Terima kasih ya Sudah jadi kesempatan terbesar aku Jangan berkata dalam hati Bicara begini Jangan berkata dalam hati Halo Iya saya sendiri Ah Bener nih bu Jadi saya mulai kerjana kapan lah tuh Baik Baik bu Siap Perlu siapin apa Ah mantap lah Kalau gitu Terima kasih Aan Bu Aan diterima Syukurlah Tapi Aan disana kerjana on Jadi representatif hukum kilang minyak Hih resepetan Representatif Hah etan on Ah pokoknya kerjana keren lah bu Berarti harus dipestaken Pesta Nah ibu tiba-tiba suka pesta Yang namanya spesial itu harus dirayakan Ibu teh Pilih restoran spesial ini untuk merayakan Kamu dapat pekerjaan Ayo atau masuk Ayo Oyo selamat datang binang Masuk lah Masuk lah Masuk lah Aku makan apa Macem-macem Menunggu kita Aku gak malam Ibu teh tersalah milih restoran Enggak Kita duduk we Bisa makan Ini bukan masalah makanan bu Masalah trauma Enak-enak Ibu dan Bapak Natyar Saya datang resmi Untuk melamar Bapak Natyar jadi istri anak saya Aan Neng tiarte Kita keberatan kan Jadi munti ibu Ah Kalau urusan keberatan Ini kan bukan pengadilan Mereka itu pasti setuju Cocok sudah memang Tapi ada satu hal yang Yang belum kami setuju Janji mau itu kau bakal ada Project Pomi itu Mana itu Eh Matua Bapak Natulah aku ngomong Jadi itu memang syarat Syarat Ya kalau anak sudah suka sama-suka Mama ini tak tahu rupanya Aku ini Pemuasa disini Pesta kawin orang Batak itu Memang begitu Tapi kan gak perlu Sebanyak ini yang diundang Kenapa tiar Malah kawin Sama anak jelek itu Ayah kali strategi abang itu Kurang mantapnya abang Atau Masuk ini pun Tidak bisa Saudaranya A juga masih banyak Yang ditaksipan lah ya Gak bisa Saya juga gak bisa Cuma tiar yang cocok Jadi pendamping gue Untuk jadi calon Berani macam-macam Foto ini sampai Kelawan politikmu Ini rekayasa Photoshop Gue bisa tuntut kalian Silahkan Tapi saya kasih tau kau Di sini nih Di sini Masih ada sidik jari Bekas kelembutan tanganmu Wuhh Eh cantik kali kau Iya dong Tomben cantik Tema pestanya kan merah Biru Merah Biru Merah Biru Tapi Tapi Nipi Ada sesuatu Nipi Ya luar biasa sekali Kita sudah bisa berkumpul Di sini Kita perhatikan juga Kedua pasangan mempelai Terlihat sangat bahagia Di sana Tapi kalau kita perhatikan Tamu-tamu undangan ini Seperti yang kita duga Sebelumnya ya Banyak dari keluarga Pihak mempelai wanita Semoga Bu Eus Bisa tabah menghadapi Semua ini Betul sekali Mau merah Mau biru Itu Sama aja Yang pentingan Anak-anak kita itu Banyak ya Terima kasih ya Wak Sudah mau Mewakili almarhum Ayah Na'an VR itu Emang orangnya berkelas Cerdas Tapi jangan lupa Siapa gurunya Kau lah Senyum lah Senyum lah Nah Itu Dan kalau kita saksikan Sebenarnya pertemuan Kedua mempelai ini Tergolong cepat ya Karena mereka Bertemu Terus langsung menikah Inilah yang disebut dengan takdir Tapi kita berdoa Semoga pernikahan mereka Kita bukan pernikahan dini Pokoknya yang penting Perkawinan ini Semua berjalan Dengan lancar Tanpa ada halangan Itu yang penting Aku dengar kau kan Mau jadi anggota dewan kan Kau pegang kartu nama Siapa tahu Berarti kau dipanggil sama KPK Kita gak ada yang tahu kan Kau tak berjalan Kau tak berjalan Kau tak berjalan Jalan 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 Tidak! Itu! Sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku takut. Di mana orang itu? Eh, itu! Tidak apa-apa kau itu. Aku tidak apa-apa. Mantapnya itu. Hai. Hai. Hai juga. Teguh, Teguh, Teguh! Sekarang bukti semakin bertambah. Kau bukan hanya sebagai tersangka kasus korupsi. Tapi sekarang kau juga sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan. Ini kau ya? Maaf. Saya sekedar hilaf. Tengkali kunjungnya itu. Yuk. Kita amankan bajingan ini. Pesta kita jadi rusak. Gak apa-apa lah. Jadi diberantakan semuanya. Enggak. Tenang. Pestanya belum rusak. Pesta masih akan terus berlanjut. Kita masih punya kejutan. Eh, Gobra. Yang betulnya kau. Ya, permintaanmu itu kan. Hah? Ini dia! Hai, betul-betul! Kulihat bintang-bintang yang bertaburan di atas sana. Mungkinkah satu bintang kan jadi milikku selamanya? Hai, kamar, 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 kamar. Ya, mungkinkah satu, kamar. Ya, 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 ya. Ya. I love you sama kamu. Aku bilang Senin sampai Sabtu. Ku berkunjung malam minggu. Tapi kau tiada ku menunggu. Luarkan lautan aku seberangi Gunung-gunung tinggi kan ku daki Dimanakah kini kekasih hati Ku tak tahu lagi kemanakah ku harus mencari Mengapa, mengapa, mengapa begini Mengapa, mengapa liriku selalu sendiri Kenapa, kenapa, kenapa kau pergi Apakah ada yang salah di diriku ini I love you sama kamu Kamu bilang Senin sampai Sabtu Ku berkunjung malam minggu Tapi kau tiada menungguku Luarkan lautan aku seberangi Gunung-gunung tinggi kan ku daki Dimanakah kini kekasih hati Ku tak tahu lagi kemanakah ku harus mencari Mengapa, mengapa, mengapa begini Orang yang kita sebut sebagai lumba-lumba Siap kalian Siapa Tapi sebentar Tapi sebentar Kita lihat dulu istri ku Dia mau naik panggung Ya Ayo 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 Pertama kali sama saya Saya dikasih makan daun Emangnya kambing Kan kalian tahu kan Kalau orang Sunda itu Orang Sunda, kok orang Batak Cuman komedia Ya udah Kami berikan 06 Sampai Sabtu Kami berkunjung malam minggu Tapi kau tiada menungguku Keluar ke lautan aku seberangi Gunung-gunung tinggi dan tudaki Dimanakah kini kekasih hati Ku tak tahu lagi ke manakah ku harus mencari Mengapa-mengapa, mengapa begini Mengapa-mengapa diriku selalu sendiri Kenapa, kenapa, kenapa kau pergi Apakah ada yang salah di diriku ini Mengapa-mengapa, mengapa begini Mengapa-mengapa diriku selalu sendiri Siapa-siapa, siapakah nanti Siapa-siapa yang jadi pasangan hati Ladies and Gentlemen Siapa, siapa, siapakah nanti Siapa, 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 siapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton